Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunga yang kembali? Bunga yang kembali? Ayo oke? Iya, saya akan kembali Ini enggak barang itu, kayaknya enggak baik-baik saja ya? Oke, gimana kewasannya? Aman? Aman Ada yang seperti lapi-lapikin? Oke, semoga kita bisa mencapai dalam kekuasanya Nah, jadi kita belajar juga sama dengan beruksi pelajar ya Nah, kita akan menjelaskan cepatnya Waktu kita sekitar sebelum, nanti next week kita akan bahas lebih lanjut ya Jadi, di sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang sejumlah kerek Terus seliting juga sudah Kita belajarin yang berdasar-berdasar jumlah saja Nah, jadi di dalam tenses Kita akan belajar tentang komni Nah, di dalam novel, tenses itu adalah hal yang cukup murah harus kita belajarin Karena kalau di dalam novel, tenses itu enggak akan pernah hilang Jadi, kita belajar normal, kita juga belajar tenses Nah, di semester kemarin kita sudah belajar tenses apa saja Nah, selanjutnya ada Tenses dan pas Continuous Nah Jadi, kita akan kasih review lagi tentang itu ya Cuma ini sekilas Jadi, kita-kita di tenses Baik itu kita di listening Reading ataupun di starter Tenses ini tetap akan selalu muncul Baik di dalam soal ataupun di dalam jawaban Jadi, kita belajarin dulu apa itu sih tenses Jadi, biar kita nanti ketika kita di listening section Atau ketika kita reading Atau apalagi kita di selanjut Kita bisa pahamkan Di semester kemarin kita Sudah sempat kita sibuk tentang jenis kalimat yang aktif ya Jadi, bagaimana membentuk Pola kalungan aktif, negatif dan introgatif Kalau kalungannya positif dan besar Kita sudah belajar bahasa Inggris Kita tidak sedang belajar bahasa Inggris Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris? Kan kalau pakai aktif ya Nah, biasanya Kita ingin dengan No, Atau Perlutasi Indonesia Nah Ataupun di Misalkan, kita belajar bahasa Inggris Kita belajar bahasa Inggris We do not study Inggris Do we study Inggris? Nah, seperti itu ya Kembali Di semester kemarin kita sepatsi buliku Di beberapa semester yang sudah kalian sebutkan Nah Apakah sekalipat itu hanya berlarna aktif? Tidak Kalipat itu Ya Ada cuma jenis itu kalipat aktif dan kalipat pasif Kalau bahasa Inggrisa Ada namanya bahasa Inggris Misal, saya belajar bahasa Inggris Ketika kita membentuk pasir Yang ditaksikan itu adalah kata kerja Yang biasanya kata kerja Yang mau pun nanti jadi inti Maka misal Kita belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris Dibelajari oleh kita Karena nanti jadi seperti itu Ada namanya untuk bahasa Inggris Apa ya? Posisi Yang apanya dia subjek jadi objek 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 menjadi subjek Saya belajar bahasa Inggris Subjek Mereka objek Nanti dibalik Bahasa Inggris Dibelajari kita Yang dipokong Bahasa Inggris Yang objek jadi subjek Boleh nggak boleh Subjeknya bisa mengindah mati Bisa mengindah hidros Nah Jadi ada namanya Ulangan posisi objek ke subjek Dan subjek ke objek Nah Apakah di dalam bahasa Inggris Sekalipun Pasif itu penting Sama karena Dalam bahasa Inggris Sama mental Jadi Pasif itu biasanya Di titik-titik Membuka jadi dibuka Maka jadi dimakan, terus duduk, misalnya jadi dibutuk, membuka jadi dibuka, kalau di dalam bahasa inggris, terus fungsinya apa? Ketika kita membentuk aktif, itu kan lukusnya masing-masing disesuai kensis ya, kensis atau ke depan kita belas 8 kensis, maka lukusnya, lukus untuk membentuk aktif Tapi kan ada 8 juga, sesuai kensis, maka ketika kita membentuk pasif dalam bahasa inggris, lukusnya ada sendiri Maka ketika kita belajar 8 kensis, maka ada 8 kensis aktif, ada 8 kensis pasif Kenapa kok berasa ini susah? Karena itu di grabber yang paling susah Terus kenapa grabber susah, kensisnya yang paling susah Nah, jadi, membentuk aktif pasif itu ada, kalau di dalam bahasa inggris, bahasa inggris sama, kampang Gak ada tenses, hingga ditambah di sehingga membentuk pasif Secara makna, kalimat pasif itu maknanya, mungkin hal yang sama dengan aku, tapi mungkin sense of meaningnya agak sedikit berbeda Misal, ada yang pernah baca berita koran, atau mungkin judul yang lain tidak ada berita Ini bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia Nah, misal, pemerintah meluncurkan program baru untuk UNKM misal Itu kan aktif ya, bagaimana kok kita pasif, program baru untuk UNKM diluncurkan oleh pemerintah Maknanya, sedikit berbeda, untuk judul-judul itu biasanya ex-catching yang pasif gitu Biasanya gitu, kenapa kita belum baca pasif? Karena, ketika kita baca cerita, baca koran, baca berita, baca portal berita yang bahasa itu Sama bahasa Indonesia sekalipun Atau ketika kalian baca lagu, atau membaca saat kita di film Karena kan pasti fokusnya kalian baca ya Daripada bersatu ucapan si aktor atau si aktorisnya Itu biasanya menggunakan pasif Di tuver, penggunaan pasif itu mungkin bisa dipakai dari pemerintah dengan api Jadi, ketika nanti kita baca pasif, nanti kita bisa paham Nanti di listening, mungkin sepikirnya dilakukan kali mana aktif yang pasif Mungkin opsi jawabannya pasif Atau ketika kita membaca reading, reading comprehension Pembaca teks, mungkin kali mana tidak semua aktif tapi pasif Opsi jawabannya, mungkin juga ada pasifnya Dan apalagi kita menikmati kita di-strudgel Dalam sebuah kalimat, itu tidak selalu aktif, mungkin pasif Mungkin soalnya yang dia benerinya pasif Atau jawabannya yang dia harga benerinya pasif Ini rupus dasar Next week kita akan pelajari bentuk negatif dan inter-negatif Kalau kemarin kita di-strudgelasi tanda, subject ketemu form 1 Terus bagaimana otopasifnya? Nah, jadi untuk membentuk pola pasif dalam bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris kita ditambah di titik-titik otomatis pasif Kata kerjanya pasif Kalau dalam bahasa Inggris Kok pasif karena kata kerja Kita gunakan form 3 Jadi form 3 tidak hanya digunakan untuk tiap present atau pas perfect Tetapi form 3 bisa digunakan untuk membentuk pasif Bisa Kalau si kemarinnya subject form 1 Form 1 itu bisa ending SES Tergantung subject 1 Kalau dia UD Dia laguannya SES Kalau SES Nah, untuk otopasifnya Kita subject to the S&A Terus form 3 Kira-kira siapa yang menggunakan SES Subject siapa yang menggunakan SES Siapa subject yang menggunakan QG S Si 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 Terus Si 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 еров Si Pemgunaannya subjek adalah subjek 2, subjek 2 maksudnya ada yang namanya reguler dan reguler Kalau reguler itu kata-kata jalan seperti apa sih? Beraguran Yang beraguran itu yang seperti apa sih? Yang beraguran itu yang seperti apa sih? Yang beraguran itu yang seperti apa sih? Oke, yang endenya bisa ditambah di apa ed? Nah, penggunaannya subjek 2 harus bagaimana berbentuk pasifnya? Maka subjek KUBBS atau WOR2 gini pasen plus ketiga Siapa subjek yang menggunakan BEC? ICWA Oke, ICWA Siapa yang menggunakan WOR? The, W, W, W Maka subjek KUBBS nurplos potiga itu adalah pasifnya pasen Terus, di simple present continuous, ada subjek, ada 2B, SMA, plus top A. Nah, bisa di asal di Inggris. Nah, bagaimana menentuk maksudnya? Subjek, 2B, SMA, plus B, Y. Ditambah kata B, Y. Nah, misalnya D, bacanya Y, plus top 3. Nah, terus simple present continuous, hampir sama dengan present continuous, cuma dibanding 2B, pasca. Subjek, 2B, SMA, plus top A. Nah, bagaimana menentuk pasifnya? Hapir sama dengan pasifnya yang di atas, dan cuma dibanding 2B-nya pasca. Misalnya, subjek, 2B, SMA, plus top A. Terus, simple future, simple future kemarin kan, akan menggunaan subjek, B, plus top 1. Nah, untuk membentuk pasifnya, subjek, B, plus B, B, di sini tidak usah dikasih SMA atau plus top B, tetapi, plus top 3. Nah, terus misalnya, terus kalau orang yang kedua, kemarin untuk membentuk akunat, kita ada subjek, 2B, SMA, plus point 2, percantungan. Misalnya, point 2, study English, ya. Nah, bagaimana membentuk pasifnya? Maka subjek, 2B, SMA, plus point, plus 2, plus B, plus top 3. Terus, simple future continuous ini, apa ya, mungkin sebenarnya kukuran-kukuran kakil ya, kalau kita gunakan galopis harian, tapi kalau juga bentuk pun itu, ya cukup sering sih. Future continuous, jadi tidak akan datang, kalau terus itu akan. tapi kita akan berdasarkan, diberapa hasilnya yang benar. Nah, subjek, B, plus B, plus top A, untuk pasifnya. Kalau untuk negatifnya, subjek, B, B, plus top B, plus top B, jadi ingat, kalau transisnya ada, kontinus, kontinus, nah, top B, lagi, 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 lagi. Terus, simple present perfect, subjek, have, atau has, plus top B, ya. Have, atau has, top B, lagi, rakyat. Subjek siapa yang menggunakan have? I, you, we, they. Siapa yang menggunakan has? She, they, okay. Terus, plus top B, terus bagaimana menunggu pasif? Maka, subjek have, atau has, plus, beat, plus top B, Pakai jalan begini. Terus, yang terakhir, simbol past perfect, subjek have, plus top B, dan juga di gunakan untuk sebuah subjek, entah itu ada juga, atau here. Nah, terus bagaimana pasifnya? Hampir sama ada present perfect, cuma jika di lihat, nama subjek have, have, plus, beat, plus top B, mungkin ketika kalian juga menunggu tangguh, atau baca-baca, atau baca subjet, mungkin sering teman-teman kata have, beat, atau has, beat. Nah, itu pasti, pasti. Nisa, Nisa, has been sent, S-A-N, kenapa, karena harus berjumpa lagi. Namun, saya seperti itu. Misal, I have been state, in this city, maka aku sedia, maksudnya, eee, kotak ini sudah lama, aku ini tindari, bersama-sama. Jadi, inilah yang paling dasar. Jadi, nanti kita pelajari ini dulu, nanti di soal sama jawaban, kita langsung saksi, oh ini akhle, oh ini pasif. Sambil kita juga, tapi, focus. Ini cukup sering, berjumpa nama. Dilirik, yang biasanya, menunjukkan sesuatu yang rapau. Terus, atau, jin, sakit kan juga sering, ya. I have been, I have skin. Nah, seperti itu ya, jadi, ketika, kalau kita melakukan dolar, seperti ini, yang ada mungkin itu, be for bigger, will be for bigger, will be being for bigger, have has been for bigger, atau have been for bigger, itu pasti, pasif. Next week, kita akan belajar, contoh-contohnya, ya. Nanti, sambil kita pelajari, bentuknya, hal-hal ini. jadi, Shepherdnya e underground, Oke, ini sepi. Hei tinggal, teman-teman, RYAN, di sini untuk memulai, di sini untuk menunjukkan, untuk menunjukkan, Andaلهin, dan di sini untuk menunjukkannya. Selançoisia, Yangホ search, Anda ter marketplace, tidak kepada anda. Tidak kepada anda, Anda dengan tahu mananya�eng. Iva Jari, Jawa, Zeya, Putri Nabila, Aswa, Iva, Dwi Kuskini, Anika, Anissa, Renika, Istiqomah, Asaf, Vila, Reza, Fatri, Flavia, Alistika, Ria, Alif, Kasi, Ayu, Tiko, Bania, Rizka, Randa, Putri, Anissa, Nisa. Iva Jari, Jawa, Asaf, Vila, Asaf, Vila, Asaf, Vila, Asaf, Vila, Asaf, Vila, Asaf. Iva Jari, Jawa, Asaf.